Bas pariwisata bermuatan 34 orang dari Jakarta menuju Grafika Lembang. Tiba-tiba terbakar depan SPBU Tambakan, Subang. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada jam 10 lewat 10 menit pagi hari ini. Api dengan cepat melalap bagian bas, mulai dari depan hingga belakang. Tim Damkar dan Tagana Subang datang ke lokasi, berusaha untuk memadamkan api. Agar tak merambat ke SPBU. Setelah api berhasil padam, kondisi bas sudah hangus. Dari kejadian itu, seluruh penumpang bisa selamat. Saat muncul api, puluhan penumpang bas tersebut berhasil menyelamatkan diri. Yakni, sebelum api melalap seluruh bas. Menurut Kepala Satlantas Polres Subang, Undang Syarif Hidayatullah, informasi yang diperoleh pihaknya temperatur bas tinggi saat menanjak. Kemudian, sopir menepikan kendaraan untuk cek mesin. Namun, ada percikan api dari aki mobil hingga kebakaran tak dapat terhindar. Mengetahui hal tersebut, sopir bas, Dede, langsung evakuasi penumpang untuk segera turun. Ia juga berusaha menjinakkan percikan api itu menggunakan apar. Namun, tak sanggup memadamkan api. Sehingga, terjadi kebakaran cukup besar. Sementara itu, dari peristiwa tersebut lalu lintas setempat sempat terjadi kemacetan cukup panjang.